Bagi saya, suatu kelahiran, itu nyawa harus direbut. Saya tidak menjual anjing pakai guarantee. Ini bukan beli pompa air. Nah, jadi saya mohon juga para breeder-breeder, para pemilik-pemilik kennel, dalam tanda petik, sayangilah anjing yang kau breedingkan. Anda pasti bisa punya kennel, tentu tidak makan dari anjing. Tidak makan dari jual anjing, sudah punya kennel kok. Bukan menyarankan kalian untuk mencoba, ya, cuman ini kan... Ini japur saya. Japur, ini karena pakar, saya nanya... Sampai mencer darah, berak darah, mutah itu darah, apa mutah itu cacing lagi. Kamu tidur, pasti mimpi saya yang indah. Saya tidak makan dari anjing, tapi anjingnya jual, itu harus happy di tempat lo, sehat di tempat lo. Halo, Kak Egnio. Halo juga, Perinang. Ya, gue kali ini diundang sama Pak Egnio, Sang Raja Herder se-Indonesia. Se-Nusantara. Se-Nusantara. Dengan jargon, ingat Egnio, ingat Jaman Shepard. Egnio Tanto itu, brand lead-nya Jaman Shepard itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Oke, kok. Udah kesempatan ini ya, gue mau nanya-tanya tentang anakan-anakan sih. Kan tadi kan, Koko ada kasih lihat beberapa anakan tuh, ada 10, terus yang mendangan Koko bilang tuh, usia 2 tahun, udah usia 2 bulan, nggak berani jual. The reason why-nya kenapa sih, Maksudnya gini loh, saya sebelum jadi fotografer, saya juga breeder. Saya pengennya pasti, ya gimana caranya supaya ngejual, cepat jadi liquid lah. Gitu loh. Kenapa? Karena kan, dengan kita vaksin kedua, berarti kan kos tambah. Belum biaya hidup juga tambah. Pasti kan anjing makin gede, dokun makin banyak, bukan makin dikit kan. Nah pertimbangan Koko nih, sebagai Sang Raja Helder, Nusantara, kenapan? Kenapa malah? Ditahan deh, benda yang sehat, gue jual. Jadi gini, saya punya prinsip atau persepsi saya, orang nggak ngerti, sama orang ngerti, itu banyak orang nggak ngerti. Berat nih, berat nih. Orang nggak ngerti. Orang yang ngerti, sama orang yang tidak ngerti anjing, itu banyak yang tidak ngerti. Oh iya, betul. Setuju. Apalagi, ada kata-kata, saya itu nyubi. Apa nyubi itu? Awalnya gue nggak tahu. Eh, lama-lama ya saya tahu. Nyubi itu pendatang baru, pemain baru. Newcomer. Newcomer. Jadi gini, saya maunya dia beli anjing dari saya itu, sudah vaksin dua kali. Oke. Kenapa vaksin dua kali? Kalau sudah vaksin dua kali, nomor satu, itu, makannya harus lancar. Makan lancar itu karena dia sehat. Setuju. Terus yang ketiga, anjing itu sudah bisa mandiri. Kan ada orang sih, tidak mungkin lo beli anjing sepasang, kan beli satu. Terus di rumahnya kalau nyubi, belinya cuma satu, di rumah cuma ada satu. Nah, kita kan sering bekerja atau keluar anjing itu sendirian. Kalau dia umur dua setengah bulan, dua bulan, dia kan masih nyari temen-temennya, nyari saudaranya, terus di rumah nangis, stress, membuat yang memakan, mencret. Akibatnya sakitnya berkepanjangan, kemana, 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 akhirnya mati. Oh, jadi mandiri yang koko maksud itu, anjing yang sudah bisa survive, tanpa, tanpa benar-benar harus di ekstrateker, atau yang harus, harus masih koloni lah ya, ibaratnya ya, kali ya. Bukan ekstrateker, kalau ekstrateker untuk umur tiga bulan, sampai lima bulan itu pasti harus ekstrateker. Dalam pengerti yang gini, dia enggak masih ingat saudaranya. Dia enggak masih ingat ibunya, induknya. Yang membuat dia itu nangis. Oh, tantrumnya? Ya, jadi dia itu begitu pindah tempat baru, dia tahu, ini bosku. Oke. Nah, jadi dia adaptasinya akan lebih cepat. Banyak orang yang seperti bos kita, Ferdinand, ngomong bahwa dua setengah bulan kita-kita terjur. Tidak apa-apa. Sasa aja ya? Sasa aja, tapi saya harus, apa yang namanya, SOP atau apa itu, harus setelah vaksin kedua. Itu emang peraturan di kanal koko nih? Walaupun orang bilang, saya, saya akan bayar, it's okay. Bukan masalah matinya, itu nyawa. Nah, itu yang penting guys. Itu nyawa. Kasian. Kita ngomong soal nyawa ya, bukan soal sekadar materi nih. Materi bisa dicari ya kok ya. Saya nggak makan dari anjing. Tapi anjingnya jual, itu harus happy di tempat lu. Sehat di tempat lu. Kamu tidur, pasti mimpi saya yang indah. Coba sakit-sakitan. Bajingan tuh tanto tuh. Bajingan tuh eknyu setan tuh. Jangan. Setan nanti lihat, gua nggak jual lu setan-setanin gua. Iya bener. Setan disalah-salahin ya. Setan disalah-salahin. Jangan. Karena setan nggak dapet duit. Setan nggak dapet duit. Jadi, prinsip saya itu begitu. Jadi, sering saya lihat, bukan sering ya, ada beberapa yang masuk ke HP saya. Shalom kok tanto, selamat pagi kok tanto, ada yang kok eknyu apa segala macem. Saya baca. Terakhir-terakhirnya mesti judulnya minta petunjuk. Kalau minta petunjuk, kalau anjing bukan beli dari saya, karena saya penyayang anjing, semua anjing, pasti saya kasih tahu. Tapi, yang jual ini harus juga tanggung jawab. Iya, dan secara secara knowledge, kok eknyu mungkin ya udah di atas rata-rata, udah pemain berapa puluh tahun. Cuman, beda beda perawatan, pasti beda hasil ya. Ini lucu. Saya kasih contoh nih, kira-kira 2 bulan yang lalu, ada orang di saya, selamat siang kok tanto. Oh iya, selamat siang. Kok, isi saya mau konsultasi anjing kok. Silahkan, konsultasi. Klien bukan tuh? Bukan, saya nggak tahu siapa. Terakhir dia kasih foto gambar anjingnya. Ini anjingnya, saya kok beli dari channel lumayan besar. Ini. Tapi anjingnya muta cacing liwat mulut kok. Waduh. Ini, muta cacing liwat mulut ini bahaya. Nanti besok ditunggu bisa muta duit ini. Asik. Iya kan? pelihara sepuluh kalau gitu. Iya pelihara sepuluh. Bisa minta duit, muta duit ini. Saya tanya, beli dari siapa kok? Bu, Pak. Oh baru siang. Menurut saya, lebih baik bapak atau ibu, atau kok, atau cik, tanyakan sama penjual di channel itu. Iya, si penjualnya ya. Iya, kan kita kan gak tau treatmentnya apa. Orang itu jawab, ah saya udah gak mau kok. Karena saya merasa dibohongin. Nah ini loh, kata-kata dibohongin ini bahaya. Akhirnya dia minta saya untuk mengobati, dan saya obati sampai sembuh. Cuman anjing ini tetap punya traumatik terhadap perutnya kayak yang anda cacingnya. Pasti. Sampai mencer darah, berak darah, muta itu darah, apa muta itu cacing lagi. Iya kan? Saya bilang si, lebih baik kasih obat cacing aja. Biasanya gini, kalau sudah parah, kasih obat cacing pertama, hari pertama kasih, terus tiga hari lagi, saya suka kasih lagi. Kalau sampai gak keluar cacingnya, mungkin sebenarnya ular yang keluar. Atau aligator. Ular yang keluar. Jadi keparah, terlalu parah gitu loh. Biasanya kok-kok obat cacing apa? Yang standarnya. Saya biasanya sih, kalau anak-an baru lahir, umur sebulan gitu, saya kasih komantin, tapi yang sirup. Komantin sirup. Karamel. Oke. Nah ini jadi, bukan menyarankan kalian untuk mencoba. Ini japor saya. ini karena pakar, saya nanya, kalau misalnya contoh kan, karena gak semua orang yang punya anjing, punya duit lebih untuk bawa ke dokter. Bener gak? Bukan punya anjing, gak semua orang punya duit lebih. Iya, maksudnya gak usah ke dokter. Duit lebih pun males ke dokter kok, apalagi gak punya duit. Duit lebih tuh males ke dokter coba. Cengli. Cengli. Iya, waktunya kan ini jadi kayak, 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 apa ya, kayak info tambahan aja. Jadi kalau kalian yang papis, daripada kalian tidak bawa ke dokter, dan kalian do nothing, better kalian pakai kombantrin yang sirup karamel. Itu anak-an untuk yang umur 1 bulan. Oke. Dan gini, Ferdinand, yang lebih parah lagi, saya gak ngerti ya, ini semua orang pemain anjing ngerti, tapi gak pura-pura gak ngerti atau memang gak ngerti gitu. Oke. Dalam tubuh anjing, itu seperti, handphone baterai. Dia ada 100% full, 60% full, 30%, pemakaian sampai 10%, dan anjing, keliatannya sehat. Oke. Tetapi, di badannya dia itu, ada sisa-sisa tenaga, yang tinggal 15 atau 10%. Nanti kalau tenaganya ini abis, anjingnya pasti ambruk. Oke. Kayak kena cacing itu tadi, pasti ambruk, badannya panas. Oke. Iya kan, terus perlu diantibiotik. Karena pasti ada infeksi ya, Iya. Kenapa kok berak itu sampai berdarah? Karena cacing itu, atau si ular dalam perut ini, itu ngegit-ngegiti dinding usus. Sehingga dinding ususnya, luka terus berdarah. Dan saya paling gak suka laki terus, wah ini parvo, wah ini distemper. Kalau parvo, tiga hari mati bu. Selesai. Satu jam mati bu, kalau parah bu. Distemper apa lagi? Menit mati bu. Oke. Jadi gini, kalau anjing yang beraknya berdarah, lihat, dia masih mau makan enggak. Oke. Kalau dia gak mau makan, itu berarti sudah parah. Kalau dia masih mau makan, oh itu berarti cuma cacing ringan, tapi karena yang gigit itu ular, jadi berdarah dinding usus, kita kasih obat anjing. Jadi lecet ya. Ya, jadi obat cacing pun setelah kau bantrin, ganti vermo, ganti, apa itu lagi? Ada drontal. Drontal, ganti-ganti, jangan, jangan terus itu aja. Oh gak boleh satu merek? Jangan. Oke. Diseling-selingin. Takut imun ya? Iya. Oke. Orang kadang-kadang itu, makanya saya bilang tadi, orang yang gak ngerti sama ngerti, banyak orang yang gak ngerti. Tapi lebih celakanya, yang gak ngerti dikasih tahu, jadi sok ngerti. Nah, itu bahaya banget. Udah, udah nanya, dikasih tahu, malah ngayel gitu ya. Udah gak ngerti, dikasih tahu, terus malah jadi sok ngerti. Ngajarin orang lagi. Ngajarin orang lagi. Dan orang itu yang diajarin yang ngerti, jadi gak ngerti. Aneh kan? Nah, jadi saya mohon juga para breeder-breeder, para pemilik-pemilik kennel, dalam tanda petik, sayangilah anjing yang kau breedingkan. Anda pasti bisa punya kennel, tentu tidak makan dari anjing. Tidak makan dari jual anjing. Sudah punya kennel kok. Tapi, pelihara-lah, pelihara lah breedingan Anda itu dengan baik, kasih obat cacing, waktunya vaksin, ya divaksin, supaya anjing itu pasti ada yang lu jual. Supaya yang beli ini mendapatkan suatu kenyamanan, dan namamu akan indah. Dibau harum sekali. Tapi kalau beli sama ini, udah saya khawatir. Sampai saya ngomong sama presiden ini, presiden IGC Hongpeng. Dia tanya, Bro, gak dijual, bro. Vaksinnya belum lengkap. Lek mati ya apa? Lek mati dong gak apa-apa. Lek minta hijol. Apa itu hijol? Minta tuker. Oh, iya. Ya kan? Iya, Lek ada tuker. Kalau gak ada gimana? Benar. Gak semua orang juga mau nunggu. Gak semua orang mau nukerin. Oh, iya. Benar. Mati ya mati. Iya. Naas lu. Betul. Gak bedanya kan kayak di orang ada yang pokoknya udah keluar dari rumah, mati ya urusan lu. Nah, gue sebisa mungkin. Saya tidak menjual anjing pakai garanti. Ini bukan beli pompa air. Oke. Bukan beli handphone. Betul. Ini adalah kita membeli separuh nyawa, separuh sayang. Betul. Saya tidak membeli garansi, tapi saya berani garansi bahwa anjing dari saya sehat. Oke. Contoh, saya juga terima kasih sama Pak Yonatan, Jakarta, Pak, Pak, Jaya, Pak, siapa lagi yang dicapak Pak? Yohanes. Yang luar pulau juga banyak. Yang luar pulau juga banyak. Jadi, terima kasih atas kepercayainya kepada saya. Tanya mereka, dia beli anakan kecil. Saya bilang sama dia, lu sabar 10 hari, gue vaksin dulu anjingnya. Boleh tanya. Setelah gue vaksin, baru gue kirim anjingnya. Oke. Iya kok, iya kok. bayarnya gimana? Bayarnya, lu langsung bayar boleh. Lu kasih separuh boleh. Nanti tidak apa-apa. Tapi mereka kalau niat beli, saya kasih DP dulu ya. Tidak masalah. Open-open saja boleh-boleh saja. Iya. DP-nya berapa? Kasih 50% tidak apa-apa. Dalam arti gue harus. Betul. Iya kan. Jadi, DP mengharusnya 50% ya standarnya. Iya. Jadi, bagi para breeder-breeder, sayangilah anjing yang kau lahir. Yang dilahirkan oleh, dilahirkan di kandang lu. Be responsible breeder lah ya. Jangan cuma sekadar lu belajar materi, cuma mati, resiko ditanggung penumpang gitu. Mungkin. Bagi saya, suatu kelahiran, itu nyawa harus direbut. Betul. Bukan terus lahir, sakit dibiarin, ah tidak apa-apa lah, masih ada 7. Iya. Ah tidak apa-apa, masih ada 5. Harus direbut, tapi kalau memang tidak bisa, itu kuasa Allah, kuasa Tuhan. Takdir ya? It's a faith. Iya, ya sudah memang kita dikasih 3, ya 3. Kayak anak saya kemarin lahir 7. Prematur. Kurang 3 hari lu lahir. Waduh. Tidak, 7. Bulunya dibebir cukup kurang lengkap. Mati 2. Habis itu selang 3 hari, karena dia prematur, tidak lancar, mati 2 lagi. Sekarang tinggal 3. Loh, kemarin minggu lalu, mati 1 lagi. Iya kan? Sekarang tinggal 2. Itu yang dibilang, manusia boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Saya tiap, ada kelahiran anak-an, saya selalu, apa, attention, perhatikan sekali. Perhatian sekali. Saya hati-hati sekali. Sekarang anak bayi-bayi di bawah ada 14. 14 ya? Ada 14. Dan itu, extra take care banget lah, apalagi cuaca lagi begini ya. Saya ekstra sekali memperhatikan, tiap pagi dan sore, anak buah saya, saya suruh kirim video. Setiap hari? Setiap hari, pagi dan sore, kirim video. Saya mau lihat. Betul, karena ya teteplah mata mereka sama mata pakar beda ya. Mungkin bagi mereka terlihat sehat, tapi bagi mata kuat ini mungkin, oh ini sedikit lemes nih. enggak, enggak, tapi minimal, tapi minimal dia harus tahu bahwa majikannya itu atau jeragannya itu merhatikan dia. Oke. Mata Anda memantau. Ya, jadi, saya merhatikan dia, jadi, supaya dia tahu juga, attention lebih, kita juga enggak, kita juga enggak, enggak, bukan berarti kita enggak percaya dengan mereka ya. Kita enggak biarkan mereka. Ya, jadi, kadang-kadang kan, mereka juga, berkecimpung di anjing, mungkin karena basicnya mereka butuh ekonomi. Jadi, tapi mereka tidak mengerti hewannya. Tapi, kadang-kadang, ada bos yang cuma, yaudah, lu rawat, tapi, tapi enggak dikawal. Jadi, enggak ada confidence, gimana cara, pikirnya supaya enggak mati. Sedangkan, kalau mati, pastikan bos nanya, kenapa ini mati? Padahal satu sisi, mereka mungkin enggak ngerti kali ya. Saya akan mulai berjuang dia itu, anak-an, setelah matanya dia buka. Selamur dua minggu. Oke. Nah, kalau setelah matanya dia buka, setelah matanya dia buka, dia itu lari ke sana, lari kemari, lari kemari, itu harus betul-betul saya pantau. Oke. Dan mulai, mulai itu makanan yang bergisi, mulai kita masuk-masukkan. Saya pakai dokut yang baik, saya pakai susu kambing, saya pakai es bilak, saya pakai susu lelkenin, semua, di channel saya itu semua sedia. Tergantung mau minum apa. Minum-minum oke enggak? Menjen enggak? Enggak? Oke. Lanjut. Minum ini enggak, bisa coba pakai ini. Jadi, setiap anjing di tempat saya ini, minum susunya macam-macam. Ada yang minum susu kambing, saya langsung beli. Terus masuk kulkas, ada yang es bilak, saya juga langsung beli. Ada yang Royal Canin, saya itu sedia berapa ya? 3 ember ini, sebatasan buat stok, sewaktu-waktu kalau perlu. Jadi, semua nyawa harus saya rebut. Betul. Sampai dia waktu setelah umur 1 bulan, lebih seminggu, saya mulai makan, saya kasih dia makan vigo, dog food terbaik. Saya tidak di-endorse. Dog food terbaik, dan dog food mahal. 1 juta 250, itu per 12 kilo. Kilonya cukai ceng lebih ya? Ya, sekilanya cukai ceng lebih. Jadi, betul-betul saya kasih makan itu. Dan hasilnya, lu lihat tadi, anak yang di syuting tadi, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Karena, duit bisa dicari, tapi, karena yang dipelihara itu, mungkin supaya umurnya panjang juga, kali ya, kalau ya. Supaya umurnya panjang, dan gini, saya melihatnya itu bahagia. ngelihat dia growth ya? Iya, saya melihatnya itu bahagia. Nah, semoga hidupmu, nasibmu enak, nanti ikut bos yang baru ya. Saya jadi terharga. Lu iya? Nah, semoga hidupmu itu enak, ikut bos yang baru. Karena nanti ikut bos yang baru, dia, nasibnya tidak enak ya, berarti Anda kurang beruntung. Betul. Karena, karena satu sisi gini loh, bagi breeder-breeder newbie, kadang-kadang kita, punya anak kan, akhirnya kita pelihara semua, karena takut, dari sayang sama breeder, apa sama, yang beli. Yang nyubi-nyubi, ataupun yang bukan nyubi-nyubi, itu lupa. Kita kalau kasih makan dog food yang terbaik, tentu badan dia akan baik dan sehat. Ya, umur lebih panjang. Kalau umur sih, relatif ya. Tapi minimal, dia tahan terhadap penyakit. tidak sakit-sakitan. Dia tahan terhadap cuaca. Oke, jadi dia itu enggak, apa orang Jawa bilang itu, gopok. Gopok, apa gopok itu? Gopok itu, kena angin dikit, pil. Aku taunya kenyi. Ya, kena udara dikit, ngereges, adem panas. Krokan. Krokan. Karena, gue ini orang pinter, jadi gue supaya minum, selalu minum tolak angin, supaya enggak keroan. Kalau saya tolak balak, tolak miskin, tidak? Jadi, itulah cara membesarkan anak-an. terima kasih. Tepasit. 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 Terima kasih. Terima kasih.